Alat dan bahan yang kita perlukan adalah sebuah thermal paste. Di sini kebetulan saya menggunakan thermal paste Deepcool G40, seperti ini dia. Kita juga memerlukan tisu. Kita juga memerlukan kapas. Dan beberapa cotton bud. Kita akan membuka bagian mur ini. Kita membutuhkan sebuah obeng plus untuk membuka kipasnya. Untuk membuka kipas prosesor. Jangan lupa kalian membuka kabel pin 4 pinnya, seperti ini. Kabel pin, ini dia. Seperti ini. Kalian cabut sebelum kalian mencabutnya. Kabel untuk kipas ya. Untuk memutar prosesor di sini. Kipas prosesor yang ada di sini. Kita cabut. Oke, sekarang kita cabut perlahan-lahan. Kipas prosesor yang ada di sini. 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 kita pindahkan untuk kita bersihkan setelah itu kita bersihkan bagian kipasnya secara perlahan pakai kapas yang tadi sampai benar-benar bersih kalau anda masih belum yakin tambahkan alkohol di kapas seperti ini sampai bersih benar-benar bersih sekali kita akan membukanya untuk dibersihkan setelah bersih kita akan memasangnya kembali oke sekarang kita akan menutupnya kembali kita menutup kembali kita kunci dia seperti ini sudah lalu kita pasang kembali setelah itu mari kita buka untuk memasang thermal paste masih tersegel ya masih tersegel ya disini kita mendapatkan sebuah kertas tisu dari paket pembeliannya untuk membersihkan sisa-sisa thermal paste sebelumnya ya kita bersihkan dulu termasuk yang di bagian di bagian kipasnya juga supaya lebih meyakinkan kan oke setelah itu kita akan menggunakan thermal paste penutupnya seperti ini kita cabut ya penutupnya ya seperti ini ya dia seperti ini ya seperti suntikan yang kita akan suntikan ke prosesornya seperti ini kita menjadikan dia 5 titik ya 1 disini 2 3 4 5 jadi 4 titik di pinggir dan 1 titik di tengah kurang lebih seperti ini ya lalu kita akan meratakannya dengan ini ini sudah terdapat dalam paketan thermal paste yang kita beli oke kita buka dulu paste seperti ini ya kita ratakan seperti ini kesana iya sekarang sudah rata ya kita bersihkan pinggirnya supaya lebih rapi iya kita bersihkan pinggirnya saja supaya tidak melebar kemana-mana ya iya kita bersihkan aja pelan-pelan sudah rata ya sekarang kita akan memasang kipasnya iya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati